Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Patikin Channel semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusannya dan diberikan kesehatan jauhkan dari segala marabaya amin ya robbal alami pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan TEF pada dripper SOCL 504 yang pertama kita memerlukan dua buah transistor jenis Toshiba disini sudah ada sepasang transistor jenis Toshiba dengan nilai dengan seri 2SA191343 dan yang satunya lagi 2SC5200 dan yang kedua kita membutuhkan dua buah resistor senilai 100 Ohm ini ya keunggulan dari TEF itu menambahkan suara suara low ya low nya itu tambah enak tambah empuk langsung saja kita pasang dan untuk yang seri 2SC5200 kita pasang di bagian VCC5200 kita pasang di bagian langsung saja kita pasang dan ini yang seri 2SA1943 kita pasang di bagian VCC min tinggal kita patri Allah sudah terpasang sekarang tinggal kita pasang resistornya resistornya ini kita pasang di bekas resistor yang nilainya 0,5 Ohm 5 watt ini ya jadi jalurnya tetap dari dari basisnya basisnya transistor driver menuju emiktor dari transistor tabnya seperti ini seperti ini jangan di skip ya kawan biar tidak keliru nah penampakannya seperti ini jadi nanti dari transistor final basis transistor final itu mendapatkan emiktor dari transistor tab ini jadi ini basis kolektor emiktor nah disini basisnya itu mendapatkan kolektor dari transistor final ada dari transistor test maksudnya kolektor tetap di kaki kolektor yang ini juga sama ini kolektor tetap di jalur kolektor nya tab dan yang basisnya transistor final mendapatkan emiktor nya dari transistor tab dan ini jalur speaker ini menuju ke speaker seperti ini sekarang tinggal kita coba hasilnya seperti apa dan ini inputnya dan ini inputnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja kita kasih musik selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan jadi inilah caranya memasang transistor tag pada dribble rsocl504 ini juga bisa dipasang di 506 atau dribble-dribble lainnya dan untuk tag itu sebenarnya minimal ah untuk daya yang besar ini hanya contoh saja ya hanya sebuah tutorial jadi kalau driver hanya untuk kelas rumahan hanya menggunakan dua set transistor final dan trafo 5 ampere itu menurut saya tidak usah tidak perlu di tab ya di tab itu kalau kita mau membuatnya itu untuk outdoor yang transistor finalnya itu di atas 4 set dan trafonya minimal 15 ampere Oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mampir menonton di channel saya dan menekan tombol subscribe like semoga dimudahkan dalam segala urusannya dilancarkan riskinya dan selalu diberikan kesehatan dan untuk kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe like agar menekan tombol subscribe dan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih mohon maaf jika ada yang tidak pas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati